selamat menikmati Menjadi sumber referensi kita adalah buku Introducing Communication Theory, karya Richard Weiss, dan Lynn H. Turner, edisi keempat Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama ada Symbolic Interaction Theory atau teori interaksi simbolik berdasarkan penelitian George Herbert Mint Yang kedua Coordinated Management of Meaning atau manajemen makna terkoordinasi berdasarkan penelitian W. Barnett Pierce dan Fernand Cranen Yang ketiga Cognitive Dissonance Theory atau teori disonansi kognitif berdasarkan penelitian Leon Vestinger Yang keempat Ekspektansi Violence Theory atau teori pelanggaran harapan berdasarkan penelitian Jude Burgund Tapi sebelum itu, kita perkenalan dengan kelompok dua dulu yuk Halo, perkenalkan nama saya Binta Duki Syara dengan nomor Induk Mahasiswa 14 10 6 2 10 13 Halo, perkenalkan nama saya Norazizan Jerita dengan NIM 14 10 6 2 10 9 9 Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syara Nyanjani dengan NIM 14 10 6 2 1 1 0 7 Dan saya Adila Selistiani dengan NIM 14 10 6 2 1 0 1 6 Langsung aja kita ke materi yang pertama, yaitu teori interaksi simbolik Baik kita masuk ke sejarah Sejarah teori interreaksinisme simbolik tidak bisa dilepaskan dari pemikiran George Herbert Mead 1863-1931 Mead tertarik pada interaksi di mana isyarat nonverbal dan makna dari suatu pesan verbal akan mempengaruhi pikiran orang yang sedang berinteraksi Dalam terminologi yang dipikirkan Mead, setiap isyarat nonverbal seperti body language, gerak fisik, baju, status, dan sebagainya dan pesan verbal seperti kata-kata, suara, dan sebagainya yang dimaknai berdasarkan kesepakatan bersama oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu interaksi merupakan satu bentuk simbol yang mempunyai arti yang sangat penting Selain Mead, telah banyak ilmuwan yang menggunakan pendekatan teori interaksi simbolik di mana teori ini memberikan pendekatan yang relatif khusus pada ilmu dari kehidupan kelompok manusia dan tingkah laku manusia dan banyak memberikan kontribusi intelektual diantaranya John Dewey, Robert E. Park, William James, Carlos Horton Cooley, Ernest Burgess, James Mark Batwin Interaksi simbolik didasarkan pada ide-ide tentang individu dan interaksinya dengan masyarakat Esensi interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri manusia yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna Teori interaksi simbolik, kehidupan sosial pada dasarnya adalah interaksi manusia yang menggunakan simbol-simbol Mereka tertarik pada cara manusia menggunakan simbol-simbol yang mempresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya Selanjutnya, ada teori interaksi simbolik berdasarkan premis Yang pertama, individu merespon suatu situasi simbolik Yang kedua, makna adalah produk interaksi sosial Yang ketiga, makna yang diinterprestasikan individu dapat berubah dari waktu ke waktu Individu merespon suatu situasi simbolik yang mana mereka merespon lingkungan berdasarkan media yang dikandung komponen-komponen lingkungan tersebut bagi mereka Dan contoh dari lingkungan itu termasuk objek fisik seperti benda dan objek sosial yakni perilaku manusia Makna adalah produk interaksi sosial yakni makna tidak dapat melihat pada objek melainkan dinegosiasikan melalui penggunaan masa Negosiasi itu dimungkinkan karena manusia mampu mewarnai segala sesuatu bukan hanya dari objek, fisik, tindakan, atau peristiwa namun juga gagasan yang abstrak Makna yang interprestasikan individu dapat berubah dari waktu ke waktu Perubahan interprestasi dimungkinkan karena individu dapat melakukan proses mental yakni berkomunikasi dengan dirinya sendiri Selanjutnya, kita akan membahas asumsi teori interaksi simbolik Yang pertama, pentingnya makna bagi perilaku kehidupan Yang kedua, pentingnya konsep mengenai diri Yang ketiga, hubungan antara individu dengan masyarakat Pentingnya makna bagi kehidupan manusia A. Manusia bertindak kepada manusia lainnya berdasarkan makna yang diberikan orang lain kepadanya Perilaku sebagai suatu rangkaian pemikiran dan perilaku yang dilakukan secara sadar antara rangsangan dan respon orang berkaitan dengan rangsangan tersebut Contohnya, ketika kita senyum kepada orang, lalu orang itu juga senyum kepada kita Tandanya, orang itu ramah kepada kita B. Makna diciptakan dari interaksi antar manusia Makna dapat ada jika orang memiliki interpretasi yang sama Mengenai simbol yang mereka tukarkan dalam interaksi Contohnya, jika saya memberikan finger love Bagi orang-orang yang paham terkait dengan Korea Akan tahu jika ini artinya sarang heo atau aku cinta kamu Namun, apabila saya memberikan finger love kepada orang yang tidak paham tentang Korea Akan menganggap saya meminta uang kepadanya C. Makna dimodifikasi melalui proses interpretatif Bloomer menyatakan bahwa proses interpretatif ini memiliki dua langkah Yang pertama, para pelaku menentukan benda-benda yang mempunyai makna Yang kedua, melibatkan si pelaku untuk memilih Mengecek dan melakukan transformasi makna di dalam konteks di mana mereka berada Kemudian, pentingnya konsep mengenai diri Seperangkat persepsi yang relatif stabil Yang dipercaya orang mengenai diri sendiri Tema ini memiliki dua asumsi tambahan Menurut La Rosa dan Reitzes A. Individu-individu mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan orang lain Orang-orang tidak lahir dengan konsep diri Mereka belajar tentang diri mereka melalui interaksi Melalui lingkungan mereka Dan yang paling terdekat adalah keluarga Keluarga sangat penting sebagai jembatan untuk bersosialisasi Membentuk dan mengenali konsep diri sendiri B. Konsep diri memberikan motif yang penting untuk perilaku Pemikiran bahwa keyakinan, nilai, perasaan, penilaian-penilaian mengenai diri Mempengaruhi perilaku Adalah sebuah prinsip penting untuk kita Mekanisme ini digunakan untuk menuntun perilaku dan sikap Proses ini sering dikatakan sebagai prediksi pemenuhan diri Atau self-fulfilling prophecy Atau pengharapan akan diri Yang menyebabkan seseorang untuk berperilaku sedemikian rupa Sehingga harapannya terwujud Jika seseorang mempunyai keyakinan pada diri sendiri Kemungkinan besar orang itu akan berhasil Atau sukses dengan apa yang diakininya Hubungan antara individu dengan masyarakat A. Orang dan kelompok dipengaruhi oleh proses sosial dan budaya Asumsi ini mengakui bahwa norma-norma sosial Membatasi perilaku Contohnya, cara berpakaian pada saat kuliah Kita sebagai mahasiswa harus mengikuti peraturan tersebut B. Budaya secara kuat mempengaruhi perilaku dan sikap Yang kita anggap penting dalam konsep diri Faktor yang mempengaruhi baik buruknya perilaku seseorang adalah Bagaimana budaya dalam suatu lingkungan yang ia tempati C. Struktur sosial dihasilkan melalui interaksi sosial Struktur sosial yang ada dapat berubah Jika sebagian orang tidak menjalankan peraturan yang telah disepakati Dan lebih mendominasi sesuatu yang baru Dan struktur sosial yang baru terbentuk akibat interaksi sosial Contohnya, budaya salaman berubah menjadi tosiku saat bertemu pada masa pandemi Kemudian ada konsep penting dari teori interaksi simbolik Yaitu 1. Pikiran atau mind 2. Self atau diri 3. Masyarakat atau society Konsep penting teori interaksi simbolik yang pertama Ada pikiran atau mind Kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama Dan Mead percaya bahwa manusia harus mengembangkan pikiran melalui interaksi dengan orang lain Terkait erat dengan konsep pikiran adalah pemikiran Yang dinyatakan oleh Mead sebagai percakapan di dalam diri sendiri Mead berpegang bahwa tanpa rangsangan sosial dan interaksi dengan orang lain Orang tidak akan mampu mengadakan pembicaraan dalam dirinya sendiri Atau mempertahankan pikirannya Konsep penting teori interaksi simbolik yang kedua Ada diri atau self Mead mendefinisikan diri atau self Sebagai kemampuan untuk mereflesikan diri kita sendiri Dan perspektif orang lain Charles Hart & Cooley Menyakini ada 3 prinsip pengembangan Yang dihubungkan dengan cermin diri Yang pertama Kita membayangkan bagaimana kita terlihat di mata orang lain Yang kedua Kita membayangkan penilaian mereka Mengenai penampilan kita Yang ketiga Kita merasa tersakiti atau bangga berdasarkan perasaan pribadi ini Kita belajar mengenai diri kita sendiri dari cara orang lain memperlakukan kita Memandang kita Dan memberi label kepada kita Pemikiran Mead mengenai cermin diri Mengimplikasikan kekuasaan yang dimiliki oleh label terhadap konsep diri dan perilaku Konsep penting teori interaksi simbolik yang ketiga ada masyarakat atau society Interaksi mengambil tempat di dalam sebuah struktur sosial yang dinamis Seperti budaya, masyarakat, dan sebagainya Masyarakat terdiri atas individu-individu Dan Mead berbicara mengenai dua bagian penting masyarakat yang mempengaruhi pikiran dan diri Pemikiran Mead mengenai orang lain secara khusus Merujuk pada individu-individu dalam masyarakat yang signifikan bagi kita Orang-orang ini biasanya adalah anggota keluarga, teman, dan kawan di tempat kerja, serta supervisor Baik, selesai sudah saya menjelaskan teori interaksi simbolik Teori selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Binta Nah, teman-teman setelah membahas teori pertama dari Understanding the Dialogue Yaitu teori interaksi simbolik Kali ini kita akan membahas ke teori yang kedua Yaitu teori manajemen makna terkoordinasi atau coordinate management of meaning Nah, di sesi kali ini akan menjelaskan mengenai pengertian Tau pencetus, asumsi, enam hirarki, pengaruh koordinasi, contoh teori, dan terakhir itu ada kesimpulan Nah, langsung aja kita ke sesi yang pertama tentang pengertian Apa pengertian teori manajemen makna terkoordinasi atau coordinate management of meaning? Teori manajemen makna terkoordinasi merupakan penelitian yang dilakukan oleh Barnett Pierce dan Vernon Cronen Mereka mengembangkan teori CMM Umumnya mengacu terhadap bagaimana seseorang atau individu membuat aturan Untuk menciptakan suatu makna dan bagaimana aturan tersebut dapat terkoordinasi dengan baik secara terus menerus Dengan adanya teori CMM, para ahli teori berpendapat bahwa aturan tidak hanya membantu individu untuk berkomunikasi Melainkan juga dalam interpretasi mereka dari apa yang orang lain bicarakan Misalnya, seseorang membuat aturan dan strategi dalam interaksi sosial baru di lingkungan rumah Seperti ramah kepada tetangga dan menjaga keharmonisan keluarga Berikut merupakan tokoh pencetus teori CMM Yang pertama ada Pierce Pierce merupakan seorang ahli teori komunikasi, konsultan, guru, dan fasilitator Ia mengembangkan teori CMM ini pada awal tahun 1980 Sepanjang karirnya, ia berfokus pada pengembangan dan penerapan teori ini dalam berbagai konteks Yang kedua ada Cronen CMM merupakan seorang profesor Karya-karanya dipublikasikan secara luas dan disajikan di berbagai negara Penelitiannya juga berfokus pada pengembangan teori CMM Di berbagai bidang seperti organisasi, kelompok, masyarakat, hingga hubungan sosial Pierce dan Cronen juga menggambarkan pengalaman hidupnya Dengan hiasan atau metafora seperti undirected theater atau teater tidak terarah Nah, para ahli teori pun juga mempercayai bahwa di dunia teater ini Tidak cuma hanya ada satu sutradara Melainkan ada beberapa individu-individu yang mengklaim dirinya sendiri sebagai sutradara Nah, contohnya itu seperti kehidupan yang kita jalani saat ini Kita itu berkomunikasi dengan baik atau menjaga komunikasi yang baik antar sesama maupun antar kelompok Akan tetapi, di kemudian hari, Pierce dan Cronen ini menyatakan bahwa metafora atau kiasan teater tidak terarah ini kurang efektif Karena sebuah percakapan seringkali menimbulkan konflik tanpa diduga-duga Selanjutnya, ada tiga asumsi manajemen makna terkoordinasi Yang pertama adalah asumsi manusia hidup dalam komunikasi Di sini dijelaskan bahwa kita hidup dalam komunikasi yang artinya realitas sosial yang terjadi berdasarkan komunikasi Jika tidak ada komunikasi, maka realitas sosial tidak akan terbentuk Asumsi yang kedua, manusia saling menciptakan realitas sosial Nah, asumsi ini menjelaskan bahwa dasar yang dipelajari dalam teori ini adalah percakapan Sedangkan asumsi yang ketiga adalah transaksi makna pribadi dan antar pribadi Asumsi ini lebih menekankan terhadap pengandalian percakapan satu dengan yang lainnya Menurut Pierce dan Cronen, manusia mengatur makna secara hirarki Nah, di sini ada enam kerangka hirarki Yang pertama itu yang paling bawah Ada isi, tindak tutur, episode, hubungan, naskah kehidupan, dan pola budaya Yang dimaksud dari isi adalah langkah awal di mana suatu pesan menjadi makna Tindak tutur adalah tindakan yang dilakukan ketika berbicara Nah, bisa berupa pujian, ancaman, tebakan, pertanyaan, atau bahkan hinaan Episode yaitu rutinitas komunikasi yang memiliki awal, tengah, dan akhir Episode juga menggambarkan suatu konteks di mana seseorang akan bertindak Hubungan yaitu dua orang yang dapat melihat potensi maupun keterbatasan dalam sebuah hubungan Naskah kehidupan, yaitu peristiwa masa lalu atau masa kini seseorang Yang dapat menyimpulkan sebuah pemikiran makna dan dapat dikelola bersama orang lain Nah, yang terakhir itu adalah pola budaya Di mana individu-individu mempunyai pola budaya tertentu Maka dari itu individu menyimpulkan sesuatu makna dalam pola budaya mereka masing-masing Selanjutnya ada koordinasi yang dipengaruhi oleh moralitas dan ketersediaan sumber daya Moralitas artinya penghargaan, martabat, dan karakter individu Sedangkan sumber daya seperti gambar, simbol, dan situasi yang digunakan untuk memaknai sesuatu Sumber daya juga termasuk persepsi, kenangan, dan konsep yang membantu orang mencapai tujuan dalam realitas sosial mereka Nah, contoh singkat dari teori manajemen makna terkoordinasi ini adalah contohnya ketika seorang duda dan seorang janda ingin menikah kembali Tetapi mereka masing-masing sudah mempunyai anak Nah, di satu sisi, si duda ini sangat mencintai jandanya Akan tetapi yang dipikirkan oleh janda adalah bagaimana anak-anak mereka dapat beradaptasi dengan baik Karena anaknya ini itu introvert misalnya, gak terbuka gitu sama orang yang baru dikenal Nah, pada akhirnya mereka berdua itu ngobrol dan mencoba menemukan solusi dengan menggunakan enam hirarki yang tadi sudah disebutkan Seperti isi, tindak tutur, episode, hubungan, maska kehidupan, dan pola budaya Jadi, kesimpulan dari teori CMM ini adalah membantu kita agar dapat memahami atau lebih fokus ke bagaimana sih individu-individu ini menciptakan suatu makna dalam percakapan Saya akan membahas tentang teori disonansi kognitif Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah teori disonansi kognitif Teori disonansi kognitif ini dicetuskan oleh Leon Festinger pada tahun 1970-an Teori yang dicetuskan pertama kali oleh Leon Festinger pada tahun 1951 ini Mengalami popularitasnya di akhir tahun 1950-an hingga pertengahan tahun 1970-an Teori disonansi kognitif ini oleh Stephen Littlejohn disebut juga sebagai salah satu teori yang paling penting dalam sejarah psikologi sosial Karena ratusan penelitian telah dilakukan untuk menguji proses disonansi Sebagian besar penelitian mengeksplorasi bagaimana pengalaman disonansi kognitif menyebabkan adanya perubahan sikap dan perilaku Selama beberapa tahun terakhir, teori disonansi kognitif ini telah mengalami perkembangan Dalam imu komunikasi, teori disonansi kognitif ini merupakan teori yang memayungi teori terpahan selektif komunikasi di akhir tahun 1980-an Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian teori disonansi kognitif Teori disonansi kognitif ini adalah teori yang menjelaskan adanya perbedaan antara apa yang kita percaya dengan kenyataan yang terjadi Kata disonansi merupakan sebutan untuk ketidakseimbangan Satu, disonansi kognitif menurut Kestinger yaitu ikonsitensi atau disonansi antara dua elemen kognitif Yang kedua, ikonsitensi atau ketidaksesuaian tersebut pada gilirannya akan menimbulkan tekanan pada diri seseorang Sehingga orang tersebut berusaha untuk menguranginya Contohnya, dengan seorang perokok yang tahu bahwa rokok itu berbahaya untuk kesehatan Mereka telah mencoba untuk berhenti dan semua orang telah memberitahu akan bahayanya rokok Sehingga membuat perokok merasa tidak nyaman karena terus melakukan sesuatu yang berbahaya bagi kesehatannya Selanjutnya, kita akan membahas tentang empat asumsi yang mendasari teori disonansi kognitif Asumsi pertama, manusia punya hasrat akan adanya konsistensi pada sikap, keyakinan, dan perilaku Asumsi kedua, disonansi diciptakan oleh ikonsitensi psikologis Asumsi ketiga, disonansi adalah perasaan tidak suka yang mendorong orang untuk melakukan suatu hal tindakan dengan dampak-dampak yang tidak dapat diukur Asumsi keempat, disonansi usaha untuk memperoleh konsonansi dan usaha untuk mengurangi disonansi Asumsi pertama, menekankan pada sifat dasar manusia yang mementingkan stabilitas dan konsistensi Teori ini menjelaskan bahwa manusia tidak akan menikmati ikonsitensi dalam pikiran serta keyakinan mereka Sebaliknya, manusia akan berusaha mencari konsistensi Asumsi kedua, menjelaskan tentang jenis konsistensi yang penting bagi manusia Teori ini tidak berpegang pada konsistensi logis yang kaku Melainkan merujuk pada kognisi yang ikonsitensi secara psikologis antara satu sama lainnya Guna menimbulkan disonansi konduktif Asumsi ketiga, menjelaskan bahwa ketika manusia mengalami ikonsitensi psikologis Disonansi yang tercipta dapat menimbulkan perasaan tidak suka Intinya, manusia tidak suka atau tidak senang berada dalam keadaan disonansi karena menimbulkan ketidaknyamanan Asumsi keempat, menjelaskan bahwa rangsangan yang diciptakan oleh disonansi Akan memotivasi orang untuk menghindari situasi yang mampu menciptakan ikonsitensi Dan berusaha mencari situasi yang bisa mengembalikan konsistensi Selanjutnya, kita akan membahas tingkat disonansi Tingkat kepentingan dapat diartikan seberapa signifikannya suatu masalah berpengaruh terhadap tingkat disonansi yang dirasakan Misalnya, Alitore sering menjadi sukarelawan atau banyak melakukan pekerjaan sosial bagi komunitasnya Maka, pekerjaan bukanlah sumber utama bagi identitasnya Jadi tingkat disonansi yang tidak sebesar jika pekerjaannya merupakan hal yang sangat penting bagi dirinya Rasio dinsonansi dapat diartikan sebagai jumlah kognisi dinsonan berbanding terbalik dengan jumlah kognisi konsonan Yang konsonan contohnya, saya sangat baik ketika menyatakan perasaan saya secara teguka Sedangkan, kognisi yang dinsonan, jika kita benar-benar saling mencintai Maka kita tidak akan berardu argumen lebih banyak lagi Jadi maksud disini adalah perbedaan pemikiran terhadap suatu hal yang memungkinkan terjadinya ketidakseimbangan Rasionalitas Tingkat insonansi kognitif dipengaruhi oleh tingkat rasionalitas yang digunakan untuk menjustifikasi ikonstansi Rasional berupakan alasan yang dikemukakan untuk menjelaskan suatu ikonstansi yang dapat muncul Semakin banyak alasan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan yang ada Maka semakin sedikit insonansi yang dirasakan Sebaliknya, semakin sedikit alasan yang dimiliki untuk mengatasi kesenjangan yang ada Maka semakin banyak insonansi yang dirasakan Misalnya, Roy dan pasangannya baru saja pindah rumah, kehilangan pekerjaan, atau mengalami tekanan lainnya Roy mungkin mampu menjustifikasi konflik yang ada sebagai hasil dari tingkat stres yang ia rasakan Dan hal tersebut bersifat sementara Berdasarkan contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa Roy merasakan sedikit disonansi dibandingkan ketika ia tidak mampu menjelaskan yang rasional mengenai perilakunya Selanjutnya, kita akan bahas disonansi kognitif dan persepsi Yang pertama, ada terpaan selektif Yang kedua, pemilihan perhatian Yang ketiga, interpretasi selektif Yang keempat, retentasi selektif Terpaan selektif Menghindari informasi yang meningkatkan disonansi dan mencari informasi yang konsisten dengan sikap dan perilaku mereka Contohnya, Juan seorang perokok Tentunya Juan sudah tahu hal itu berbahaya Namun, Juan akan mencari teman yang merokok untuk mengurangi rasa tidak nyamannya Karena Juan beranggapan temannya mempunyai perilaku yang sama Pemilihan perhatian Orang yang memperhatikan informasi dalam lingkungannya Yang sesuai dengan sikap dan keyakinan Sementara tidak menghiraukan informasi yang tidak konsisten Contohnya, Ali Torres ingin bekerja di suatu perusahaan Torres membaca artikel yang menguntungkan aliansi tersebut Namun, dia mengabaikan artikel atau informasi yang menyarankan pandangan bertentangan terkait perusahaan Retensi selektif Dimana orang yang lebih akurat mengingat pesan yang lebih dekat dengan keyakinan mereka daripada yang bertentangan dengan nilai dan keyakinan mereka Orang akan memilih apa yang akan disimpan dalam memori Contohnya, saat kita memikirkan seseorang sebagai guru Kita akan mengingat kemampuannya untuk penguasaan mata pelajaran Dan aksesnya untuk membantu kita mengerjakan tugas Dan seorang aktor yang memainkan peran tertentu Setelah itu, kita akan membentuk sikap tentang seseorang sebagai guru dan bukan sebagai aktor Itu akan mempengaruhi ingatan Anda tentang orang itu Interpretasi selektif Melibatkan penginterpretasikan informasi yang ambigu sehingga menjadi konsisten Contohnya, seorang wanita itu harus feminim atau dikenal dengan suka berbelanja dan memakai aksesoris Salah satu wanita membenarkan pernyataan itu dan memposisikan dirinya Selanjutnya, kita akan membahas justifikasi minimal Justifikasi minimal merupakan penawaran intensif minimum seseorang Yang diisyaratkan bagi seseorang untuk melakukan perubahan Festinger berpendapat bahwa jika seorang berkeiningan untuk memperoleh perubahan pribadi selain persetujuan publik Cara terbaik untuk melakukannya adalah menawarkan cukup penghargaan atau hukuman untuk memperoleh persetujuan Contohnya, seseorang ingin menuju mantan perokok yang menderita kanker Untuk menghentikan hujatannya pada perusahaan rokok Dan menghargai keinginan perusahaan tersebut untuk memasarkan produk mereka Dari pihak perusahaan berusaha meredam hujatan Berusaha meyakinkan atasannya tentang pesan apa yang akan disampaikan ke masyarakat Yaitu tentang intensif perusahaan yang ingin memasarkan produk bukan memasarkan penyakit Selanjutnya, kita akan membahas cara mengatasi disonansi kognitif itu ada tiga cara Yang pertama, mengubah elemen tingkah laku Yang kedua, mengubah elemen kognitif lingkungan Dan yang ketiga, menambah elemen kognitif baru Cara mengatasi disonansi kognitif Yang pertama itu ada mengubah elemen tingkah laku Kita bisa mengubah keyakinan untuk mengurangi perasaan tidak nyaman akibat disonansi yang muncul Meski demikian, melakukan cara ini memanglah tidak mudah Pasalnya, kita mungkin sulit mengubah apa yang sudah selama ini kita yakini Misalnya, seorang perempuan yang membeli baju mahal Ketika baju tersebut dipakai ke sekolah Seseorang teman lainnya mengatakan bahwa baju tersebut kuno Untuk menghilangkan disonansi tersebut Perempuan ini bisa menjual bajunya atau menghadiahkannya kepada orang lain Yang kedua, mengubah elemen kognitif lingkungan Festinger menyatakan bahwa umumnya Orang yang sangat merasa yakin akan opininya Dia akan mencari orang lain yang setuju dan mendukung opininya Cara tersebut adalah cara yang paling banyak dilakukan Untuk mengurangi tekanan Untuk merubah kognisi yang dimiliki seseorang Dengan kata lain, disinilah dukungan sosial dibutuhkan Contohnya, seorang perokok berat Yang mempercayai bahwa rokok tidak mengganggu kesehatan Dan mengetahui orang lain berpendapat berbeda Mereka berusaha mempengaruhi orang lain yang berbeda pendapat Agar mendukung pendapat yang ia miliki Yang ketiga, menambah elemen kognitif baru Menambah informasi atau keyakinan baru bisa membantu Mengatasi disonansi kognitif Sebagai contoh, ketika kita berpikir bahwa merokok bisa menyebabkan kanker paru-paru Tapi kita juga bisa tetap merokok Nah, untuk mengurangi perasaan tidak nyaman itu Kita harus mengubah dan menambah informasi Baru terkait seperti Belum ada penelitian yang dapat membuktikan bahwa merokok bisa menyebabkan kanker paru-paru Halo semuanya, sekarang disini saya akan menjelaskan tentang teori pelanggaran harapan Teori Pelanggaran Harapan atau Expectancy Violation Theory Expectancy Violation Theory atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan teori pelanggaran harapan ini Dibentuk oleh Judy Bergen pada tahun 1978 Teori ini berbicara tentang pengaruh komunikasi nonverbal dan pengaruh pelilaku manusia Di tahun 1980-an dan tahun 1990 Teori pelanggaran harapan kemudian berkembang menjadi teori pelanggaran harapan nonverbal Yaitu sebuah teori yang juga dikemukakan oleh Judy K. Bergen Tetapi kemudian Bergen menghapus kata nonverbal Karena sekarang teori-teori ini juga mencakup isu-isu di luar area komunikasi nonverbal Teori pelanggaran harapan menjelaskan bahwa orang memiliki harapan mengenai perilaku nonverbal dengan orang lain Perubahan tak terduga yang terjadi dalam jarak perbincangan antara para komunikator Dapat menimbulkan suatu perasaan tidak nyaman atau bahkan rasa marah dan seringkali amigu Teori ini menyatakan bahwa orang memiliki harapan mengenai perilaku nonverbal dari orang lain Penafsiran sebuah pesan ditentukan oleh situasi, nilai ganjaran orang lain, dan bagaimana pesan-pesan memenuhi harapan seseorang atau tidak Ketika norma-norma komunikasi dilanggar, pelanggaran ini dapat diandang dengan positif atau negatif tergantung dari persepsi penerima terhadap si pelanggar Contoh dari pelanggaran nonverbal adalah saat seseorang berdiri terlalu dekat atau mengatakan hal-hal yang tidak sesuai seperti yang diinginkan oleh sang penerima komunikasi Sejarahnya, teori pelanggaran harapan awalnya dibentuk untuk menjelaskan efek komunikatif dari pelanggaran proksemik selama terjadinya interaksi interpersonal dan kelompok Proksemik merujuk pada pengaturan, penggunaan, dan penafsiran ruang dan jarak Istilah proksemik pertama kali dikenalkan oleh seorang antropologis bernama Edward T. Hall Ia menjelaskan bahwa proksemik sebagai sebuah dimensi budaya tersembunyi atau sengkumpulan bahasa diam yang digunakan secara universal, lintas budaya, dan mengekspresikan pemahaman pesan dalam sebuah budaya Studi tentang penggunaan zona atau ruang disebut dengan proksemik Proksemik termasuk cara orang menggunakan ruang dalam percakapan mereka serta persepsi penggunaan ruang percakapan orang lain Menurut Edward T. Hall, terdapat 4 zona proksemik yaitu zona intim, zona pribadi, zona sosial, dan zona putih Zona intim 0-18 inci adalah jarak dekat yang biasanya dilakukan oleh keluarga inti, teman dekat, kekasih, dan juga pasangan hidup Zona pribadi dari 18 inci sampai 4 kaki disediakan untuk percakapan dengan teman, keluarga besar, rekan kerja, dan diskusi kelompok Zona sosial dengan jarak 4-10 kaki diperuntukkan bagi kelompok yang baru saja terbentuk atau kepada orang-orang yang baru Terkait dengan proksemik, Jude Kebergen menyatakan bahwa manusia memiliki kebutuhan akan afilasi dan ruang pribadi Kita juga sekaligus ingin tetap dekat dengan orang lain namun dengan jarak tertentu Berbagai literatur menyatakan bahwa adanya pelanggaran ruang pribadi menunjukkan bahwa orang membutuhkan sejumlah isolasi spesial antara mereka dengan orang lain untuk mencapai privasi dan perlindungan dari ancaman yang datang Pelanggaran terhadap ruang pribadi orang lain merupakan pelanggaran harapan Pelanggaran ruang pribadi atau wilayah memprovokasi sejumlah tanggapan negatif yang berasal dari kedekatan yang berlebihan sehingga menimbulkan stres dan gairah Teritorial adalah kepemilikan seseorang atas suatu area atau objek Seringkali kita mengklaim berbagai wilayah spesial yang ingin kita lindungi atau pertahankan Ada tiga jenis wilayah yaitu primer, sekunder, dan juga publik Yang pertama yaitu adalah wilayah primer Wilayah primer menandakan domain eksklusif individu Misalnya bengkel atau komputer milik sendiri adalah wilayah utama Faktanya banyak orang menempatkan nama mereka di wilayah utama mereka untuk lebih menandakan kepemilikan Yang kedua yaitu wilayah sekunder Wilayah sekunder menandakan semacam koneksi pribadi ke suatu area atau objek Wilayah sekunder tidak eksklusif untuk seorang individu Tetapi individu tersebut merasakan semacam asosiasi dengan wilayah tersebut Misalnya banyak mahasiswa pasca sarjana merasa bahwa perpustakaan kampus adalah wilayah sekunder mereka Mereka tidak memilih ke gedung tersebut tetapi mereka sering menempati ruang di dalam gedung itu Yang ketiga yaitu ada wilayah publik Wilayah publik tidak melibatkan afilasi pribadi dan mencakup area yang terbuka untuk semua orang Misalnya pantai, taman, bioskop, dan area transportasi umum yang tersedia untuk publik Manusia biasanya mengintai wilayah mereka dalam 4 cara utama Yaitu ada penanda, menandai ke tempat kita Yang kedua yaitu ada label, simbol identifikasi Yang ketiga tampilan ofensif, menunjukkan penampilan, dan perilaku agresif Dan yang terakhir yaitu ada kepemilikan yang menjadi yang pertama dan bertahan yang paling lama Teori pelanggaran harapan memiliki 3 asumsi utama Yaitu satu, harapan mendorong interaksi manusia Yang kedua, harapan bagi perilaku manusia dapat dipelajari Yang ketiga, orang membuat prediksi tentang perilaku non-verbal Judy Bergan dan Jared Hale berpendapat bahwa ada 2 jenis harapan Yaitu pra-interaksi dan interaksional Harapan pra-interaksional atau pre-interaksional expectation Mencakup jenis pengetahuan dan keahlian interaksional yang dimiliki oleh komunikator Sebelum ia memasuki sebuah percakapan Orang tidak selalu mengetahui apa yang dibutuhkan untuk memasuki dan mempertahankan sebuah percakapan Beberapa pembicara adalah orang yang sangat argumentatif Sementara yang lainnya sangat pasif Kebanyakan orang tidak mengharapkan untuk melihat perilaku yang seekstrim itu Di dalam pembicaraan mereka dengan orang lain Lalu harapan interaksional atau interaksional expectation Merujuk pada kemampuan seseorang untuk menjalankan interaksi itu sendiri Kebanyakan orang mengharapkan orang lain untuk menjaga jarak sewajarnya dalam sebuah percakapan Terlebih lagi, dalam berkomunikasi dengan orang lain Sikap-sikap mendengarkan seperti kontak mata yang lama seringkali diharapkan Contohnya, kita mengharapkan dosen memiliki banyak pengetahuan mengenai bahan perkuliahan Untuk menjelaskannya dengan baik kepada mahasiswa Dan untuk selalu ada bagi mahasiswa untuk membantu mereka Jika mereka masih bingung akan suatu pokok pembahasan dari yang dibahas saat perkuliahan Kita juga mengharapkan profesor untuk menggunakan sentuhan dengan berhati-hati Karena mahasiswa wanita dan pria memiliki respon yang berbeda terhadap sentuhan dari profesor mereka Bergen, Deborah, Choker, dan Ray Goker melihat bahwa tidak semua pelanggaran atas perilaku yang diharapkan menimbulkan persepsi yang negatif Dalam kasus-kasus di mana perilaku bersifat ambigu atau menimbulkan banyak interpretasi Tindakan yang dilakukan oleh komunikator dengan tingkat penghargaan tinggi dapat menimbulkan makna positif Sementara tindakan yang dilakukan dengan tingkat penghargaan rendah dapat menimbulkan makna negatif Valensi penghargaan komunikator adalah potensi yang dimiliki orang Baik untuk memberikan penghargaan maupun memberikan hukuman dalam percakapan Dan dapat membawa karakteristik positif maupun negatif dalam sebuah interaksi Menurut teori pelanggaran harapan, interpretasi terhadap pelanggaran seringkali bergantung pada komunikator serta nilai-nilai yang mereka memiliki Rangsangan Ketika rangsangan atau arousal terjadi, minat atau perhatian seseorang terhadap penyimpangan akan meningkat Dan perhatian terhadap pesan akan berkurang sementara perhatian pada sumber rangsangan akan meningkat Bergen dan Hale kemudian menyebut hal ini kesiagaan mental atau respons yang berorientasi Di mana perhatian dialihkan pada sumber penyimpangan Seseorang dapat terangsang secara kognitif maupun fisik Rangsangan kognitif atau kognitif arousal adalah kesiagaan atau orientasi terhadap pelanggaran Ketika kita terangsang secara kognitif, indera intuitif kita meningkat Lalu rangsangan fisik atau physical arousal mencakup perilaku-perilaku yang digunakan komunikator dalam sebuah interaksi Seperti keluar dari jarak pembicaraan yang membuat tidak nyaman, menyesuaikan pandangan selama interaksi berlangsung, dan seterusnya Batas ancaman atau threat threshold yang oleh Bergen didefinisikan sebagai jarak di mana orang berinteraksi Mengalami ketidaknyamanan baik fisik dan fisikologisnya dengan kehadiran orang lain Dengan kata lain, batas ancaman adalah toleransi bagi pelanggaran jarak Bergen melanjutkan bahwa ketika jarak disamakan dengan ancaman Jarak yang lebih dekat dilihat lebih mengancam dan jarak yang lebih jauh akan lebih aman Dalam hal ini, jarak diinterprestasikan sebagai pernyataan mengancam dari seorang komunikator Orang dapat saja memberikan penghargaan maupun hukuman terhadap sebuah ancaman Yang terakhir yaitu ada valensi pelanggaran Violation valence atau valensi pelanggaran merujuk pada penilaian positif atau negatif dari sebuah perilaku yang tidak terduga Valensi pelanggaran sangat berbeda dengan valensi penghargaan komunikator Valensi penghargaan melibatkan pemahaman suatu pelanggaran melalui interpretasi dan evaluasi singkatnya para komunikator Berusaha untuk menginterpretasikan makna dari sebuah pelanggaran dan memutuskan apakah mereka menyukainya atau tidak Selanjutnya, untuk studi kasus, kami mengambil kasus yaitu kekerasan seksual pada anak Dilansir oleh tribunkalteng.com, terdapat kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur Yang terjadi di Kalimantan Tengah Malangnya, kasus kekerasan seksual tersebut pelakunya adalah ayah tiri korban sendiri yang berinisial SM Korban pertama kali mendapatkan perlakuan dari ayah tirinya sejak korban masih duduk di bangku sekolah dasar Atau saat berusia 9 tahun, hingga menginjak usia 12 tahun Hal ini terungkap oleh pihak berwenang dikarenakan korban memberontak ketika ayah tirinya ingin melakukan lagi kekerasan seksual tersebut Kasus kekerasan seksual Kalimantan terjadi akibat beberapa faktor Di antaranya, terkait masalah pendidikan, faktor ekonomi, dan rumah tangga yang mengalami broken home Kaitan dengan teori interaksi simbolik Penarapan interaksionisme simbolik pada kajian yang terkait dengan perilaku seksual selaras dengan perilaku individu itu sendiri Baik itu perempuan ataupun laki-laki dengan memanfaatkan simbol serta memiliki makna atas simbol yang diberikan Perilaku seksual termasuk ke dalam perilaku yang berkaitan dengan banyak kegiatan dari individunya Dimana tiap-tiap perilaku tersebut mempunyai makna yang tidak sama, termasuk di dalamnya kegiatan seksual Dalam hal ini diketahui bahwasannya kegiatan sosial mempunyai pemikiran tersendiri dalam penerapannya Misalnya ditujukan untuk memperoleh keturunan, kesenangan raga, membuat keintiman, perasaan bahagia, serta meraih spiritualitas dan juga memberikan kekuatan Pemaknaan dari simbol berhubungan dengan seksualitas yaitu memberikan pengaruh pada bentuk pikiran seseorang individu Perihal pribadinya dan juga pasangannya, hubungan dengan individu lainnya, dan juga berpengaruh pada hubungan serta pemikiran diantara setiap individu Pada kasus yang terkait, makna juga disebabkan dari kurangnya pemenuhan seksualitas pada pelaku Kemudian dilampiaskan kepada anaknya yang menjadi simbol bahwa ia tidak terpenuhi seksualitasnya Tetapi, makna itu harusnya tidak terjadi pada anaknya, namun pada pasangannya atau istrinya Selanjutnya ada teori manajemen makna terkoordinasi Nah, kaitannya adalah seseorang itu pasti memerlukan suatu strategi atau aturan yang dapat menciptakan suatu makna dalam perbincangan CMM ini merupakan salah satu teori yang dapat membantu individu untuk memahami Dengan lebih mendalam terhadap bagaimana antar individu saling menciptakan suatu makna dalam percakapan Aturan-aturan dapat memimpin komunikasi yang terjadi antar individu Melalui struktur enam hirarki makna, manusia dapat mengordinasikan atau mengatur makna dari sekian banyaknya pesan yang diterima dalam satu hari Seperti halnya kasus kekaraan seksual antara anak atau korban dengan ayah atau pelaku Makna yang diterima oleh anak dibanding makna yang diterima oleh ayah akan berbeda Sehingga efeknya dapat membuat naskah kehidupan seorang anak akan berantakan atau sulit terbuka dengan orang lain Karena pengalaman buruk yang telah dialaminya Selain itu, hubungan mereka setelah terjadi yang kasus tersebut Mungkin akan membuat korban menjadi trauma dan memilih untuk tidak bertemu oleh ayah tirinya Kaitan dengan teori binsonansi kognitif Binsonansi kognitif seringkali terjadi akibat paksaan atau tidak bisa dihindari Hal ini sangat relevan dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak dan dianiaya oleh ayahnya Karena paksaan serta keadaan yang membuat anak tersebut tidak bisa menghindar Teori ini juga termasuk ke dalam penjelasan yang paling luas diterima di kalangan masyarakat Untuk menunjukkan perilaku sosialnya dan perubahan tingkat laku mereka Westinger mengutarakan pernyataannya tentang kognitif merujuk terhadap opini, pengetahuan, serta keyakinan seseorang mengenai dirinya dan pengaruh lingkungan seseorang Binsonansi yang terjadi dalam anak tirinya akan membuat ia merasa tidak nyaman dengan dirinya Apa yang ia rasakan pada akhirnya berubah untuk menghilangkan perasaan tersebut Salah satu upayanya yaitu melalui komunikasi interpersonal Komunikasi ini dilakukan ketika seseorang percaya untuk menceritakan hal pribadinya ke teman dekat Sehingga membantu mengurangi binsonansi yang ia rasakan Kaitan teori pelanggaran harapan terhadap kasus kekerasan seksual di atas adalah Hubungan ayah dan anak yang seharusnya didasari dengan rasa hormat dan kasih sayang tetapi menjadi menyimpang Seorang ayah yang biasa dilihat sebagai sosok yang menjadi contoh bagi anak-anaknya Karena hal tersebut maka biasanya harapan-harapan tertentu muncul di dalam hubungan antara orang tua dan anak Anak biasanya mengharapkan sosok ayah menjadi seorang yang membimbing menjadi lebih baik Ternyata harapan tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya yaitu sang ayah tiri melakukan kekerasan seksual kepada anaknya Perilaku ini menyebabkan adanya pelanggaran harapan yang bersifat negatif dari korban Kesimpulannya kekerasan seksual merupakan penyimpangan yang mirisnya masih saja banyak yang menjadi korban Banyak juga korban kekerasan seksual yang masih di bawah umur dan pelakunya merupakan orang terdekat dari korban Seperti di dalam kasus yang kami angkat ini Dampak dari adanya interaksi tersebut dapat menyebabkan suatu simbol yang berdampak pada anak Seperti kesedihan yang berkepanjangan, emosi tidak tentu, bahkan sampai menyebabkan adanya trauma yang dijelaskan dalam teori interaksionisme simbolis dan juga teori disonansi kognitif Dijelaskan juga dalam teori manajemen media magna terkoordinasi bahwa bisa menyebabkan rencana naskah kehidupan yang dapat dikelola oleh orang lain menjadi rumit Karena dapat menimbulkan sulit untuk terbuka kepada orang baru Sama halnya dengan teori pelanggaran harapan, kekerasan seksual melanggar semua jarak nyaman dari seseorang Baiklah semuanya, itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai understanding the dialogue, the self, and messages Jika ada pertanyaan, boleh tanya di kolom komentar di bawah ya teman-teman Sekian dari kelompok kami, perang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih